Halo semuanya, selamat datang di episode 2 di edisi tutorial buatan NIVO Pro Studio Topik hari ini adalah shooting zombies with your camera Kita tidak akan benar-benar menembak zombie disini, kita memotret bukan menembak Alasan gue bikin ini adalah karena pas satu hari yang lalu kita dari Indonesian Zombie Club Which is this prestigious group over here, telah melakukan event yang 100% sukses hasilnya Tanggal 20 April 2014, zombie flashmob with Trans7 Kita telah berhasil melakukannya dengan kurang lebih 83 orang yang melakukan flashmob di Car Free Day Jalan di bagian mana, di dekat bundaran HI, Jakarta Jadi sebelum kita mulai, aku encourage kalian semua untuk ikutan Indonesian Zombie Club Kalian bisa like pagenya di facebook.com.izoc.fanpage Or kalian, kalau ingin lebih berpartisipasi lagi, bisa mengikuti grupnya Yaitu di facebook.com.groups.indonesia.zombie.club Nah, ini adalah club yang sangat prestigious menurut gue Kita sudah mengadir diri kita exclusive Ah, enggak, enggak juga Itu bohongan Kita adalah grup yang sangat terbuka We are an open group Dan kita sangat meng-encourage kalian dari seluruh dunia untuk ikutan grup kita Untuk sekarang kita telah mencapai 9.236 member Yang mengartikan kita adalah grup cosplay terbesar di Indonesia sekarang Kalian sekarang bisa melihat dokumentasinya sudah masuk perlahan-lahan Fotografer baru di ISOC sekarang sudah bermunculan satu persatu Dan Alhamdulillah, saya merasa senang karena itu Dan suatu hari mereka mungkin akan bisa mengambil posisiku disini Dan aku akan bisa pensiun Denny Foto-fotonya sudah masuk Dan sepertinya mereka semua melakukan hal yang baik Oh iya, dan juga Ini foto yang tadi kah? Oh, ini foto yang berbeda lagi Diambil oleh Miss Yona Is it? Oke Semoga di next event kita bisa kumpul lagi dan makin kompak Yay Satu target telah capai di 2014 Semoga dilansarkan untuk target-target selanjutnya Amin Kita lanjutkan lagi Oh iya, sebelum kita mulai Aku kasih kalian video ini Isoc Vlog Indonesia's Biggest Zombie Flash Mob Di channel Miss Yona sendiri This is the emergency spot for doing the makeup Because Trans2J is preparing the tent for us out there Dan kelanjutannya kalian bisa nonton sehari Kita akan melanjutkan video ini Specifically di fotografi zombie Oke, selamat datang di galeri gue Ini adalah foto Sang master Sang father of all zombies di Indonesia Mr. Eric Kali Rupan Beliau sudah pernah masuk tawaran ngaco di Jack FM Dan thread-nya aku juga udah upload Kalau kalian apa, ingin denger Kirim message aja Nanti aku kasih linknya ada di SoundCloud Anyway Di dalam fotografi zombie Ada dua Yang bisa kita Apa? Yang bisa kita fokuskan Yaitu salah satunya adalah Jurnalistik Dan juga yang satu adalah Hasil karya Artwork Gue belum punya RAM yang cukup besar Untuk melakukan Editing secara live Yang nyaman di video gue sekarang RAM gue baru 3GB Camtasia mengambil video yang sangat besar Dan ngediting secara live Dan melakukan photoshop ini Sangat membuat komputer gue melambat Anyway, kita lanjutin Yang namanya jurnalistik Kalian harus bisa bedakan dengan Yang namanya pembuatan Hasil karya Karena kalau kalian merekam itu Kalian benar-benar harus merekam Kejadian di lokasi Dan interaksi dengan Environment sekitarnya Nggak hanya Memotret yang menjadi Hasil karya kalian Karena kalau jurnalistik Kalian bekerja untuk orang lain Atau untuk kalian sendiri Tapi Tujuannya adalah untuk Menunjukkan yang namanya Kejadian yang terjadi Di hari tersebut Di waktu tersebut Tempat tersebut Sepertinya kalau Misalnya kalian bisa Crop foto wajah orang disini Dan menjadikan Sebuah portrait zombie Oke Tapi itu bukan jurnalistik Itu akan menjadi hasil portrait Yang tentunya kita akan bahas Itu Selanjutnya foto ini Masih di lokasi yang sama Ini adalah foto zombie walk kedua Yang benar-benar terbesar Ratusan orang benar-benar Terlibat di dalam Pembuatan event ini Nah Tata tertib dalam melakukan Apa What do you call it again Jurnalisme Dalam sebuah event Pemotretan zombie adalah Tolong jangan ganggu zombie-nya Dengan apa Mendekati kamera kalian Ke wajah mereka Karena mereka melakukan ini Mereka tahan panas Di bawah makeup Yang sangat tebal ini Orang yang ada di foto ini Dia melakukannya Masih dengan benar Dia itu Di seorang sebelah Yang memakai baju hitam ini Adalah guardsman Atau lineman Yang membataskan Area dimana Seseorang bisa masuk Dan membawa kamera Ke dalam event ini Karena kalau sudah Di dalam itu Kita bisa dianggap Mengganggu proses Dan kasian Para zombie-nya Untuk view dari luarnya Ini mungkin foto yang Benar-benar Apa Akan dipakai Kalau misalnya kita ingin Menunjukkan Berita bahwa Ini adalah event yang sangat besar Dan melibatkan ratusan orang Jurnalisme itu ada tujuan Yang berbeda Dan sangat khusus Tetapi Selalu ada Apa Momen-momen lucu Yang bisa kita lakukan Di Pemotretan Jurnalisme zombie Mungkin ada Selalu ada momen yang bagus Yang bisa Kalian jadikan foto yang unik Dan orang lain Gak bisa dapat Misalnya foto ini Dimana dua orang teman saya Ini mengganggu Melucu-lucu Drivernya aja Keliatannya seneng banget Jurnalisme itu Gak akan terbatas Dengan Apa Dengan Zombie aja Dengan eventnya tersebut aja Kalian bisa melakukannya Dengan bebas Contohnya ini adalah Teman-teman penggemar Resident Evil Fanatics Indonesia Dan mereka Mau bercosplay Di acara yang sama Dengan Teman-teman zombie Saran gue Buat mereka yang melakukan Jurnalisme Selalu bergerak Oke Jangan melakukan Apa Jangan diem di satu tempat Terus aja melakukan Dan dengan begitu Kalian bisa menemukan Karakter-karakter yang unik Mungkin Seperti gadis ini Yang menjahit mulutnya Walaupun ini eyeliner Dan Kerjaan make up yang sangat Unik menurut saya Melakukan jurnalisme Juga kita Apa Memberikan kita kesempatan Untuk mendapatkan Human interest Yang sangat berbeda Dengan mereka yang dilakukan Di National Geographic Gue bener-bener bosen Sama majalah National Geographic Mereka bilang Menjadi fotografer Mereka itu sulit Dan blablabla Oke Fine Jadi fotografer zombie Coba Lebih sulit Apa enggak Untuk melakukan Jurnalistik juga Kalian bisa fokuskan Untuk Teman kalian sendiri Misalnya Kalian punya teman Yang ingin Berpartisipasi di event ini Dan mereka meminta kalian Untuk Apa Potret Muka kalian Dan Ini adalah menjadi Niat yang baik Untuk kalian Untuk membantu mereka Mendapat Perfect yang baru Lagi-lagi Foto zombie walk Dan ini adalah Bro Eric Eric Karyopan Beliau Ini sebenarnya Ini foto Niatnya adalah Jurnalistik Tapi hasilnya adalah Kita bisa menggunakan Foto ini Untuk Bisa menjadi cover picture Di facebook beliau Menjadi profile picture Atau menjadi Manfaatnya banyak Jurnalistik Jadi kalian mereka Untuk kalian yang lebih Suka membuat hasil Karya Yang bener-bener Portrait Yang bener-bener Kalian itu lebih suka One-on-one Dengan Apa Dengan zombie kalian Kalian jangan Merasa terdorong Jauh Oleh Project yang Dimana kalian sebenarnya Diharuskan untuk Melakukan jurnalisme Karena hasilnya Akan tetap Menjadi unik Oh iya Shout out Buat teman kita Teman disini adalah Namanya Panji Tianda Dan Sebelah kiri kita Emily Happywise Dia adalah Makeup artist Cosplay yang sangat Handal Dan Sangat aktif Dan Hasil dari Foto ini Oke Beliau melakukan Selain menggunakan Blood cake Ini Resep darah mereka Masing-masing Mereka juga melakukan Prostatic Penempelan Yang bahannya Aku gak tau Itu mungkin bisa menggunakan Tisu dan Lampox Atau menggunakan Gelatin dan Lebih Prosesnya Prostaticnya Lebih Rumit lagi Dan hasilnya Seperti ini Nah foto ini Dilakukan dengan Tujuan jurnalisme Dan Oh iya Untuk kalian Untuk yang melakukan Pemotretan zombie Beritahukan aktor kalian Untuk Lebih aktif Di wajahnya Karena Kalau misalnya Foto ini Hanya memberikan Zombie yang Setengah mati Mereka hanya menunjukkan Wajah mereka yang Sudah mati Dan Itu sebenarnya Well Semua orang bisa bikin Kayak gitu Semua orang bisa Melihat foto kayak gitu Hanya dengan membuka dompet Mereka dan buka KTP Itu adalah foto zombie Oke Foto zombie yang gagal Jadi kalau kalian Udah Terjun di foto Zombie yang serius Beritahukan aktor Atau model kalian Untuk memberi ekspresi Yang sangat kuat Di hasil fotonya Contohnya Kalau foto ini Tampangnya ini Mungkin sangat kuat Menuju kamera Tapi Beritahukan Model kalian Bahwa sebenarnya Mereka akan lebih Keren lagi kelihatannya Kalau mereka itu Fokus Seperti hanya mereka Melihat sesuatu Dari kejauhan Atau mereka lagi Bikin kacamata Mata mereka akan Nge-squench Yang kuat Dan Itu Tampang fokus Itu lebih keren Daripada tampang Yang mati Seperti ini Tapi ini Tidak berarti Foto ini jelek Oh ya Jurnalisme lagi Terus-menerus bergerak Sampai kalian mendapatkan Spot yang unik Dan orang lain Tidak bisa dapat Contohnya Orang ini Sedang melakukan Direksi Untuk Barisan Zombie marching Di belakang mereka Dan Gaya foto ini Seperti halnya Kita menggunakan Sesuatu Third person shooting Maybe Kalian selalu bisa Dapat foto yang baru Dengan jurnalisme Nah Pemotoran zombie ini Benar-benar unik Oke Kalian bisa mendapatkan Model-model yang unik Tidak Hanya Manusia biasa Dimecapin cantik Dan bisa masuk Di depan kamera Oke Menjadi zombie ini Benar-benar karakter yang Sangat unik Dan Gak bisa dikalahin Dengan photoshoot lainnya Oke Makanya Kalian gak akan Lihat semacam Foto model yang Terlalu biasa Di channel ini Bahkan Lihat aja hasil ini Foto ini sangat Badass banget Lihat orang ini Niat banget nih Dia mah kayak Kawat untuk Ngejahit mulutnya Gak jahit beneran sih Tapi hasilnya keren banget Nah Ini apa Fokus yang aku bilang Tadi soal Wajah Kalian harus Squinch Jadi wajah kalian itu Tidak hanya mati Ini mungkin agak terlalu mati Jadi Lebih aktif lagi Sampai raut-raut Muka kalian itu Keluar Secara natural Zombie bird Ini benar-benar Icon Di semua Photoshoot zombie Kalian coba aja Kalau ada teman kalian Yang punya wedding gown Dan rela Dikotorin seperti ini Kalian bisa menciptakan Hasil karya yang sangat unik Ini Pre-processing Kita udah mulai Selesai Dan kita bisa mulai Ke teknik Anyway Kita mulai dari foto Ini Untuk teknik Kita mulai dari Yang namanya lighting Oke Yang namanya lighting itu Aku saranin Misalnya Kalau model kalian Ada di sebelah sini Yang namanya lighting Lighting itu harus Harus wajib kudu Lighting yang dari samping Dan dari belakang Nah Tujuan membuat lighting yang menyamping ini adalah Karena Misalnya Oke aku bikin layar baru disini Dan semoga Komputer kuat Misalnya kita punya Semacam lingkaran Atau semacam bola Oke Oke ini terlihat Ini adalah sebuah bola Tapi gimana cara kita mengetahui Kalau ini sebuah bola Karena kelihatannya ini Hanyalah sebuah lingkaran yang datar Nah Karena itulah Yang namanya lighting itu Sangat diperlukan Contohnya misalnya Kita harus memberi dimensi Di bentuk ini Dengan bantuan lighting Contohnya Bagian disini Harus lebih gelap mungkin Maaf komputer saya Melambat Dan membuat Perekaman ini Menjadi lebih sulit lagi Dan bagian yang disini Kita berikan yang terang Nah Dengan bagian Dengan bantuan seperti ini Kita telah Kita bisa melakukan Yang namanya Pembuatan sebuah dimensi Dari Apa Pola dan bentuk Pola dan bentuk Tidak Form and shape Itu bahasa inggrisnya Dan mungkin kita bisa kasih bayangan Di bawah ini Untuk menunjukkan bahwa Benda ini Adalah benda yang tiga dimensi Dan menunjukkan Menjatuhkan sebuah bayangan Nah kita Langsung Secara sekaligus Kita telah mengubah Sesuatu yang dua dimensi Menjadi tiga dimensi Hanya dengan bantuan lighting Karena itulah Kita kalau ingin memotret Zombie Ya karena Apa Karena makeup mereka itu Sangat penuh detail Dan bisa dibilang Tiga dimensi Kalau kita melakukan lighting Dari depan saja Hasilnya akan menjadi seperti ini Dan editannya harus sangat kuat Untuk membuat Foto ini menjadi tiga dimensi Itu Itu adalah yang pertama Dan mungkin itu yang terakhir Lighting harus Side light Aku bilang Lighting seperti ini adalah sandwich Dan Kalau misalnya Kalian bisa Apa Kalau misalnya kalian sudah terlanjur Cara kalian untuk Melakukan Apa Menyelamatkan foto ini Itu dengan editan Dan kita lakukan di Foto ini deh Kita harus menyelamatkan Fitur tiga dimensi Dari makeup ini Jadi contohnya kita bisa Apa Mengeluarkan detail Dan cara yang paling Dan cara yang paling Apa Efektif menurut gue adalah Melakukan Kopian dua kali Grouping Gue ubah menjadi overlay Dan ubah menjadi Yang sebelah sini Jadi vivid light Lalu kita invert Warnanya Pencet ctrl E di windows Command E di mac Lalu Ini bener-bener apa Menghancurkan Rem komputer kalian Kalau kalian melakukannya Dengan Apa Dengan berat sekali Thresholdnya Mungkin terlalu tinggi Atau Radius lebih rendah lagi Nah ini hasil yang Aku cari Efeknya Ini bener-bener Mengeluarkan detail Itu Ini step Ini stepnya Di cover Di episode kita sebelumnya Yaitu Empat cara melakukan Sharpening Ini hasil before Dan ini after Before After Nah editan itu Kita Emphasize Untuk mengeluarkan Detail-detail Di make up mereka Itulah tujuannya Yang namanya editan Kita coba lagi Di foto lain Melakukan editan Oh iya Contoh ini sangat Apa Ini yang membuat Lighting sangat penting Kita gak akan bisa Melihat Prostatic ini Menjadi apa Gerudukan di kulitnya itu Kita gak akan Kelihatan kalau fotonya Dari Menggunakan lighting Dari depan seperti ini Untuk di foto ini Kita melihat lighting Muncul dari atas Dan dari atas Secara soft Dan dari samping Secara harsh Dengan bayangan Di bawah lehernya Lalu kita Perhatikan ke Foto ini mungkin Kedua foto ini Sudah saya edit Habis-habisan Dengan cara Memunculkan detail Di lepetan baju Dengan cara yang tadi Dan menjadikan HDR Dan membuat Luka di Apa Membuat efek luka ini Menjadi lebih terlihat lagi Dari yang hanya Seperti ini Dan Step by stepnya itu Mungkin kita lakukan Di hari kamis nanti Dan kalian akan Bisa melakukannya Dengan Apa Kalian bisa Lihat hasil Step by stepnya Dan untuk sekarang Kita lakukan ke Foto yang ini aja Kali Yang editannya Mungkin lebih ringan Nah Kalian kalau Mau edit raw Kalian adalah Fotografer yang Sangat hebat Editan yang Wajib kalian lakukan Pasti adalah Melakukan clarity Hingga 100 Itu akan membuat Apa Detail Itu akan membuat Semua orang di foto ini Menjadi kelihatan zombie Dan itu adalah Tujuan yang sangat Apa Yang sangat penting Di sini Kalau kita memberikan Clarity yang minimal Orang-orang kulitnya Di sini akan menjadi Lebih tipis Lebih halus Lebih tipis Lebih halus Dan makeup zombie ini Justru akan menghilang Efeknya Efek 3D nya Jadi kita berikan lagi Ke clarity Setinggi mungkin Contrast adalah hal yang Bagus untuk diberikan Di makeup zombie Exposure Terang atau gelap Kita lakukan Sampai Detail Semua detail Semua pixel Makeup mereka itu Kelihatan semua Yang putih Makin putih Apa Yang makin hitam Makin hitam Mungkin tidak Oke Vibrance Kita keluarkan warna Merah darahnya lagi Atau tidak Dan kita Open image Nah Di sini Kita lihat Yang kita lakukan Di sini Hanyalah processing Raw barusan Kita memunculkan Detail Di makeup Apa yang kita bisa Lakukan di sini Kita mungkin Bisa menambahkan Curves Yaitu kita naikkan Contrast di Foto ini Yang terang menjadi Lebih terang Yang gelap menjadi Lebih gelap Tapi kita tidak Selesai di situ Kita sekarang Berikan masking Di efek Adjustment layer nya Ini dan Kita hanya munculkan Contrast nya di Kita hanya munculkan Contrast nya di Wajah Sang zombie ini Mungkin Nah dengan gitu Efek kontrast nya tadi Hanya muncul di sini Buat mereka yang Apa Yang melihat Editing Adalah dosa Di dunia Jurnalisme Well Aku saranin Kalian buat Apa Buat Berhenti Merasa Merasa disakiti Kalau kalian Adalah Utama Orang-orang yang salah Editing sudah dilakukan Sejak zaman film Yang namanya Burning dan Dodging Sudah dilakukan Di dark room Dan Jangan anggap Kita sebagai anak muda Yang menggunakan Apa Alat serba digital Tidak mengetahui Karena Kita anak muda Yang mengikuti sekolah Fotografi Kita mengetahui Caranya melakukannya Dengan cara tradisional Oke Untuk sekarang Itu aja yang kita bisa lakukan Kita sudah meng-cover Tujuan melakukan Make up zombie Tujuan melakukan Apa Shooting zombie Dari jurnalisme Sampai Menembuat hasil karya Dan Untuk itu Kalian Aku saranin banget Untuk Buka Website Dan Facebook page Indonesian zombie club Dan Aku lihat kalian disitu lagi Ya Mungkin Kalau kalian ingin melakukan Apa Apa namanya Foto hunting bersama zombie Kirim aja Kirim aja Message ke Inboxnya Youtube channel ini Dan kita akan Ngobrol disitu Until then Terima kasih banyak Sudah menonton Dan Sampai jumpa Minggu depan Atau hari kamis Untuk video berikutnya Thanks